enak pekaga? enak kartu siapa ya? hajir orang kalau radang tenggorokan kusinya bengkak, ikinya bolong enak gak itu sempurna enak gak? enak nah pengajian seperti ini kalau hati kita bersih hati kita bersih hampir dia gak dikasih makan, air putih doang hari besok gak datang lagi ya, sudah nikmat ya nikmat selalu hidup kita bukan disini pak manusia itu akan mengalami 5 masa 5 alam pertama alam azali udah kita lewati kapan itu baik? cuma aku doang gak ada jasad ini kita ada jasad ini terus pindah ke alam rahim siapa yang masih ingat? itu di alam rahim gak ada, maka kita disebut manusia man manusia apa arti manusia? man itu orang, manusia itu yang dirupain jangan jauh-jauh dalam rahim seminggu yang lalu ini malam apa nih? malam ahad jam mana perkara? jam 9 lewat 15 menit kita ngapain? siapa yang masih ingat? minggu lalu jangan minggu lalu tadi malam jam 9 lewat 15 menit ngapain kita? jam 9 lewat 15 menit 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 kita ada yang meniga mudah-mudahan diampuni dosanya amin ampun kalau seandainya baca halal seperti ini kebahagiaan semua amin ya insyaallah semua diampuni maka kita hadirkan orang tua kita juga orang tua sudah menikah jadi diampuni sebab orang tua kita dapat laporan apa yang kita percaya termasuk nabi selalu dapat laporan bulan-bulan yang datang malam ini disebutin satu-satu memalingkat Ya Rasulullah bulan-bulan datang ke Dewi Satika orang Dewi Satika orang Dewi Satika tidak usah disebutin Dewi Satika nah itu kan orang-orang sepulang ya hal yang jaya disebutin satu-satu bulan bin bulan itu orang tua kita bangga nama 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 beliau disebut lagi ngaji lagi ingat Allah itu kalau hati kita hidup itu nehmat zikir Allah makanya orang-orang soleh orang-orang walih ulama-ulama mereka menikmati walaupun gak makan tetap enggak karena hidup itu bukan lewat makanan makanan cuma lima jari rasanya ini makan sumur jenggol lewat sini udah hilang udah rasanya sumur jenggol 10 kilo udah lewat sini udah gak ada rasanya jadi jangan pernah memikirkan sesuatu cuma lima jari orang yang hidupnya cuma mikirin makan maaf harga dirinya seperti yang tua gak usah tersebutin yang paham-paham yang ketawa-ketawa gak apa-apa ya jadi hidup itu bukan cuma di dunia kita baru di alam rahim terus pindah ke alam dunia di dalam dunia ini ya alam rahim udah kita lewati gak mungkin orang hidup alam dunia tanpa lewat alam nah di umur 4 bulan Allah ketemu jasa kita disitu ya Allah ketahukan ketentuan riski jodoh maajan kita jangan takut pak besok udah ada jatah kalau orang itu masih hidup risiknya masih ada dosa kita banyak orang tua kita kita lawan dosa kita orang tua itu jangan bilang ah depan orang tua kita haram maka reski kita jadi serat Allah itu mau jadi pembuka miski kita punya dosa sama orang tua gak ada orang yang punya dosa sama orang tua karena kita punya nafsu nafsu ini yang membuat kita jadi berani sama orang tua bodohnya kita yang bikin kita jadi berani sama orang kita minum dari air susu ibu kita orang tua kita yang berjuang mati-matian walaupun hujan walaupun panas dia tetap berjuangkan diri kita supaya kita bisa makap Allah benar-benar Allah yang berjuang mati-matian amin jadi malam pertama alam azari alam kedua alam rahim alam tiga alam dunia nanti ada waktunya orang masuk ke alam barzak barzak itu antara kubur dan akhirat sebelum kita masuk alam barzak kita tarik lagi alam dunia dunia inilah kalau kita nanam pohon tanam pohon itu langsung ada buahnya apa enggak tanam dulu tiga ribu tanam siram pupuk dihara dijaga belom-belom semua ada putih satu nanti tunggu gede nanti udah gede nanti tunggu hijau hijau nanti jadi bunyi matang itu juga hati-hati jangan lupa di gini dimakan apa itu dijaga manusia itu semuanya celaka kecuali orang yang punya ilmu semua manusia celaka kalau enggak punya ilmu orang sudah belajar punya ilmu masih celaka karena tidak diamalkan ilmu dia belajar dia cari duit kalau kita gampang untuk bisa kenalar itu kalau cari duit dapat duit ditaruh doang udah disimpan udah makan belum itu ada ada jadi disimpan jadi ilmunya gak dipakai itu orang yang tidak punya ilmu rugi kalau punya ilmu masih rugi kenapa tidak diamalkan orang punya ilmu diamalkan ilmunya masih celaka kalau tidak ikhlas karena Allah kita bisa berbuat ini karena Allah pasti tahu kita bisa menyebut nama Allah itu satu kenikmatan bisa menyebut nama Allah itu satu kenikmatan itu salah buat kita kalau itu berbuat amal tanpa ikhlas karena Allah jadi orang berbuat amal kayak sholat berharap dapat duit banyak seandainya ada di antaraja mahasisian tiap hari dapat buit satu miliar tiap hari ada gak ada satu miliar gak mantas gak ada dapat satu miliar tiap hari satu tahun dikumpul itu meninggal gak dibawa ada orang tidak ada tidak ada tidak ada di Kalimantan itu zaman kita masih kecil kalau orang Cina mati mama ada duit beneran dikubur besok pagi itu kuburan udah kebongkar udah kebongkar dia ambil orang emang ada jajan di warung emang ada warung di yang kubur itu semua setiap habis dikubur dibongkar diambil itu diambil boleh sekarang sekarang ini ganti duit pasuk duit mainan kayak duit monopoli itu kagak dikubur lagi dikubur pasuk diambil ya jadi yang jelas kita simpan di dalam kubur gak ada gunanya gak ada warung dalam kubur yang mudah kan di dalam kubur dalam tanah emang ada gak ada ada artinya yang kita makan itu jadi isi kamar mandi mama yang kita punya duit beli makanan itu jadi isi kamar mandi kalau meninggal jadi ahli waris harta kita itu jadi ahli waris buat ahli waris maksudnya yang buat kita mana saya kasih cerita sedikit ada satu orang kaya di Krobolingo itu dia di daerah Jawa Timur punya harta warisan 5 M dibagi ke anaknya saya gak tahu gak disebutin anaknya berapa dibagi selesai masing-masing anak kan senang tuh anda bagi 10 dapat berapa masing-masing 0,100 juta sebulan atau berapa lama kemudian datang satu orang bilang eh Bapak ini punya hutang mana 1 juta itu satu pun gak ada yang mau patungan orang yang punya hutang mudah-mudahan hutang kita yang hadir dibayarkan mudah-mudahan hutang kita baru bayar dibayarkan oleh Allah kalau kita mati itu orang kalau masih punya hutang apa ada satu sahabat meninggal sama Nabi Nabi ditanya mau hutang gak siapa yang mau jamin kalau saya ada di kubur Nabi besok Nabi ditanya kalau Nabi tahu gak ada yang nanggung gak berani di sholat di mana Nabi paham ya ceritanya Nabi gak mau nyawatin orang kalau masih punya oh mudah-mudahan dengan berkah majusnya udah hutang kita dibayar maaf kita dibayar rezeki yang halal rezeki yang banyak rezeki yang tersinggi bahaya jangan takut manusia selama masih hidup disini masih ada kalau seandainya jatangnya 10 ton masih ada kurang 10 ton masih ada kurang 1 ton gak bakal mati ya pak kalau sakit kalau berat tetap kayak kucing tabrak beberapa kali masih hidup jangan takut jangan takut orang kalau pakai akal hidupnya sempit sekarang itu punya duit besok mau makan makan apa siapa yang gak tahu apa penyibir 1 miliar nih besok mau makan apa nasi uduk kalau di pojokan sana enak tuh dia tuh udah dagang ya pak pas kita datang udah diborong-morang habis gak jadi ya pak eh tau-tau di busun sama sabun gak jadi ya manusia gak ada yang bisa nentuin rencana di bisa maka pakai doa ya Allah biasanya dengan doa itu semua jadi cepet kita nih kadang-kadang suka sombong suka merasa pinter suka bisa kayak seolah-olah bisa nentuin apa yang mau terjadi buatlah kita nih kita nih kita nih gak punya apa-apa Allah yang kasih kita kekuatan kita bisa melihat Allah yang kasih kelihatan kita bisa dengar Allah yang kasih kekuatan Allah yang kasih kekuatan kita tuh dikasih sama Allah lahirnya pak lihat emang kita langsung jalan di bedong itu pakai di bedong itu semua orang keluar gak bisa di manusia nanti-nanti gitu dari sendiri gitu itu makanya kalau saatnya kita nih mudah-mudahan dengan asbab ngajib ini ada guru-guru kita ada orang-orang baik disini kita ambil merka kita ilmu ya mudah-mudahan pengajian disini tetap api kiamat kalau sudah orang jauh dari agama hancur di kampung gelap orang gak bakal mau menghargai satu sama lain tapi kalau masih begini insya Allah aja kampung kita orang kayak apa insya Allah gitu berkah tetap riski tetap jalan orang mau frismon 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 ad-dumnya mazrah kita cari amat punya duit menyenangin orang tua dapat hal punya duit menyenangin bimik sama anak itu bahagia simpel lihat anak orang tua kita bikin senang udah senang gitu sampai orang tua kita bikin senang keluarga kita bikin senang kita gak senang pak kita mudah kampir mirim tapi jangan sebab orang kaya itu ada di akal imam alibinan kekayaan orang itu ada di akal dijaga akalnya jangan dimasukin dengan hal-hal yang gak bener tontonan gak bener makanan atau minuman gak bener hati-hati makanan zaman sekarang banyak itu hati-hati yang gitu gak banyak racunnya mau dia tahu aneh yakin sebab kita ini sudah banyak orang-orang tertentu yang ingin merusak orangnya jadi kita hidup di dunia dimanfati kalau masih ada satu hari masih ada satu minggu ambiya itu kenapa ambiya itu kenapa selalu pengennya ibadah kenapa yang dibayangkan dalam pikiran beliau itu mereka adalah kematian bakal mati nabi yang suci agak ada dosanya dijaga sama Allah gak punya pikiran macam-macam cuma jadi amal mudah-mudahan kita bisa ikuti para nabi orang-orang soleh kita tahu amal kita pakai kita tahu amal kita pakai sebab rugi orang kalau saatnya punya ilmu tidak diamalkan dan tidak ilmu diamalkan rugi kalau gak ikhlas karena Allah kita berbuat amal kita berbuat nanti diganti sama Allah ikhlas karena Allah dan orang punya ilmu diamalkan ilmunya ikhlaskan Allah masih bahaya bahaya udah benar itu gak wajah ilmu diamalin udah amal ikhlas akhir hidup akhir hidupnya itu orang bahagia itu orang bahagia pak orang berlangsung kayak apa pun nabi tapi ditobat terus ya khusus khusus hatimah selamat mudah-mudahan kita yang hadir berkah orang-orang banyak berkah orang-orang buru-buru kita orang-orang mulai muhammad halimu-buru kita berkah mudah-mudahan kita khusus hatimah kita lagi cerita nabi nabi apa aja yang berhubungan sama nabi kalau kita sambungin diri kita itu jadi berkah selawat yang kita baca menghubungkan diri kita dengan nabi muhammad kalau orang suka baca selawat pasti dia akan ketemu nabi muhammad yang pikir mimpi nabi baca selawat jangan banyak orang sering mimpi nabi dia tidak perlu pakai tidur untuk melihat nabi muhammad orang sering mimpi nabi dia akan lihat nabi tidak dan tidak tidak mungkin diantara yang hadir pasti ada orang sudah pernah bermimpi nabi karena ini tempat wangi hadro mumpul hadirkan hati kita membayangkan menyambut nabi ada satu malaikat di dalam tutup istriahat dan merah nabi lewat dia tidak bangun nabi waktu istriahat dan merah lewat satu tempat ada malaikat yang nafasnya jadi malaikat itu lewat dia tidak bangun sama Allah dipatahkan sayap yang dilempar ke laut ada dia tidak tahu bukan sengaja tidak sengaja di nabi lewat dia tidak tahu dipatahkan Allah tidak tahu sama nabi muhammad Allah 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 dia setengah sekuruh dunia ini kesempatan tidak ada besok kemarin tidak bisa diulang lagi yang bisa kita jalanin besok tidak ada cerita ulang yang kemarin ulang seminggu yang tidak ada kita punya dosa sudah-sudah dengan nasib itu pembunuh kita diampun oleh Allah khusus semua yang kita bacain semua ini mudah-mudahan diampun oleh Allah berkat kita asbab dihudang mudah-mudahan beliau diampunin dan kita yang mendoakan diampun oleh Allah amin amin lebihnya saya mohon maaf mohon maaf kepada orang-orang tua mungkin tidak lama minta maaf tidak maksud untuk bikin antum jadi tidak enak karena memang saya bulgar minta harus ada cerama saya sebenarnya bukan cerama saya ya ngomel lah ngomel dikit kalau ini banyak orang tua kita gak pantus buruin orang tua gak pantus sebab orang tua sehebat apapun anak muda gak bisa melewati orang tua hebat anak muda profesor dokter kalau masih muda gak ada apa-apa itu saja saya berharap di kampung orang tua tetap dihormatin walaupun kita punya otak udah sampai bolak rambut tapi jadi rakangan bolak tetap orang tua harus di muda muda di depan pasal fatih la ilahe la ilahe la ilahe ilahe la ilahe 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 Al-Fatihah Amin 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 Amin